Halo Sobat Yegar Ketemu lagi di channel saya, Heri Yegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya lihat dan ancarkan rezekinya ya Tak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tahan menghadapi pandemi ini Kalau pergian jangan lupa pakai masker Jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir Oke, jangan lupa pokoknya terapkan prokes ya Ini saya mau tes ini Sudah lama saya punya ini ya Sekitar satu minggu lebih dah Ini di Reguan ini Tapi baru kali ini, baru sempat tes ini Ini baru sempat tes Ini sudah terisi angin ya Ini unitnya mas Fafan Jauhanri dari Stubondo Ini saya sebelum diserahkan ke Pangurah Arte Saya pakai tes dulu ini Tes Regul ya Karena emang di unitnya nanti pakai Regul ini Kayak gitu Ini pakai tabung DWM ini ya Ini sudah terisi 3000 PSI Ditabung Ini outputnya Output di ini Ini sementara saya pindah ini Enggak sementara Emang bakalan seterusnya Ini outputnya disini saya lupa Ini outputnya 1500 PSI Kalau naikkan output Tinggal ini ya Diputer pakai kunci Ini disini Ini Wah kurang Ngeblur ini Nah ini ada up Ada down Yang diputer yang ini ya Yang diputer yang ini ya Ini yang drag ini Pakai baut kuningan Yang ini diputer Ini sebagai pengunci aja ini Ini sebagai pengunci Supaya Anggapannya tidak geser-geser gitu lah Saya kentorkan sedikit Kayak gitu ini Nah ini Saya upkan Kayak gitu Ini sudah terisi 3000 PSI ya Saya up Up Ke arah up ini ya Coba Itu ya naik ya Dari tadi Saya set 1500 PSI Ini Set Eh 1000 berapa ini 1700 PSI Saya set Nah ini Kondisi seperti ini Buka Buka tabung ya Ini Kondisi Full ya Ini ya Full 3000 PSI Tinggal Puter kayak gini ya Puter ke kiri Nah ini Cepat tapi Oh hilang kan Ini sudah nol Disini masih Ini Nanti Ini Masih 1700 PSI Kalau mau Benar-benar Tauter buang Ini tinggal Di shoot aja ya Maksudnya Di Kokang shoot Kokang shoot Ataukah ini Pembuangan anginnya Ini Tinggal copot ya Ini Seperti ini Sudah bebas Ini Aduh Ya Sudah Seperti ini Oke Sekarang Ini sudah Tes Kenak down Ya Mau pasang Tabung lain Ini bisa Ini Tapi ini Terisi Cuma Sedikit Ya Ini Pada saat ini Terisi Paling 2200 2200 2200 Pada saat Nisi juga Ini Awalnya Cepat Nungicit Gitu aja Sudah ya Sudah ya Sudah kembali lagi Ini ke Oh ini Ini Isi tabungnya Ini masih emang Asih tetap ya Ini Isi tabungnya ini Beda dengan yang tadi ya Ini Isi tabungnya Cuma 2200 2250 Saya capek Nanti Yang mempah Seperti itu Coba sekarang Tes Output 2000 PSI Pasti ada yang Nanya Apa lagi Ini Tesnya Seperti Apa lagi Tes Ini Kestabilannya Ya Ntar Ini aja dulu ya Tes disini Terus Tes Sudnya Kayak gitu Stabilnya Ntar Tes Di Kokang Buang Angin dulu Ini Nah ini Ini ternyata Emang 1600 Ya Itu 1600 Jelas ya Kalau Bapak JR Herman Itu Nyobanya Udah Pake Manometer Digital Ya Jadinya Terlihat Jelas Maksudnya Perbedaan Outputnya Itu Terlihat Jelas Kalau Ini Kan Disini Kan Pake Manometer Yang Analog Kayak Gini Ini Udah Tapi Tetap Itu Hentakannya Dari Viral Seperti Ini 1600 Tetap Ini Bisa Dilihat Jelas Oh Masih Bisa Dilihat Jelas Lebih Jelas Lagi Oke Sekarang Naikkan Outputnya Jadi Ini Disini Udah Ganti Tabung Aja Ada Yang Pengen Menunjuk Apa Pengen Tau Di Output Mungkin 2000 PSI Kayak Gitu Saya Ganti Sekarang Jadi 2000 PSI Tadi Harusnya Oh Yaudah Gak Pake Ini Aja Pake Ini Tes Ininya Apa Ya Ini Udah Terisi Ini Tetap Ini Outputnya Tetap 1600 PSI Coba Sekarang Disotkan Ya Set Pake Ini Pake Stellan Hammer Pake Tes Ini Aja Tes Speed Saya Terus Terang Bingung Tes Seperti Ini Apa Kayak Gimana 1039 1039 Ya Itu Harusnya Tadi Buang Angin Dulu Ya Coba Aja Kalau Emang Ini 1026 1026 1035 1025 Stabil Tadi Harusnya Pertama Emang Buang Angin Dulu Ini Pake 10 Green 1024 Stabil 1024 Lagi Ntar Pake Yang 2000 PSI 1020 Oke Sekarang Naikkan Ya Naikkan Output Jadi 2000 PSI Langsung Ya Pasti Ada Yang Pengen Bertanya Ini 2000 PSI Gimana Saya Pengen Juga Terus Terang Saya Pengen Juga Gak Jelas Ya Biar Jelas Terlihat Itu Udah Naikkan Output Ini Saya Lebih Udah Segitu Buang Angin Dulu Ya Nah Ini Masih Kurang Masih Kurang Masih Kurang Sekurang Dengan 2000 PSI Udah 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 Malah Lebih 2000 Berapa Ini Audisi Ini Dianjurkan Cuma 1800 Ya Nih Ini Anjurannya Disini Cuma 1800 PSI Maximum Operating Vaser 1800 PSI Ini Tak Coba 2000 PSI Udah Lebih 200 PSI Ini Teman Teman Bisa Lihat Ini Lampat Tapi Naiknya 2000 PSI Kalau Ini Lampat Naiknya Kalau Kalau Tadi Di 1600 PSI Cepat Naiknya Kalau Ini 2100 Oke Lambat Naiknya Ini Yang Yang Di Ini 2700 PSI Berarti Ini Kalau Untuk 2000 PSI Lambat Tidak Konstan Oke Oke Coba Di Batas Maksimumnya Dia 1800 PSI Apa Videonya Panjang Ya 1800 PSI Berarti Apakah Apakah Bisa Di Ini Kan Kalau Menurunkan Output Ini Dibuka Dulu Kayaknya Ini Dibuka Dulu Oke Dibuka Terus Ini Di Disutkan Biar Habis Dulu Oke Udah Ini Udah Angin Yang Tersisa Coba Saya Posisi Down Posisi Down Ini Down Oke Baru Ulang Lagi Ke 1800 PSI Oke Ini Output Jadi Ini Naikkan Lagi Jadi 1800 PSI Ya Pokoknya Kalau Menurunkan Output Buka Dulu Tabungnya Knockdown Terus Baru Dipasang Apa Ditembakkan Dulu Dibuang Anginnya Baru Dipasang Lagi Kayak Gitu Up Ini Ini 1850 Ini 1800 PSI Ya Coba Sekarang Tes Apakah Baliknya Itu Ini Konstan Tadi 2000 PSI Tidak Concern Ini Lebih Ini 1850 Coba Aja Oke 1800 Sudah 1800 Ya Lebih Cepat Dari Baliknya Dari 2000 PSI Kalau 1800 Ini Oke Lebih Cepat Isi Angin Masih Di 2500 PSI Coba Sudah Apakah Stabil 1066 1066 Pake 1800 PSI Oke Sementara Seperti itu Aja Dulu Tesnya Tadi Ini Putus Videonya Nanti Ini Kan Saya Punya Regulator Kalau Teman Teman Pengen Tesnya Seperti Apa Kayak Gitu Tinggal Ya Ini Request Di kolom Komentar Seperti Apa Bagusnya Tesnya Ini Seperti Sementara Ini Kalau Responnya Bagus Di Output 1800 PSI Kebawah Kalau Tadi Coba Tadi Coba 2000 PSI Agak Lambat Naiknya Oke Sekian Dulu Salam Satu Laras Salam Jaigar K